Tiga orang pengguna narkoba berhasil ditangkap dalam sebuah operasi gabungan di sejumlah tempat kos dan kontrakan di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Puluhan aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, BNN, dan Polres Pangkal Pinang menyambangi beberapa kawasan rumah kontrakan dan kos-kosan yang ada di kota Pangkal Pinang. Kehadiran tim ini sempat membuat panik para penghuni kos yang rata-rata terlihat baru bangun tidur. Setelah melakukan pendataan terhadap identitas penghuni, aparat juga melakukan tes urin. Hasilnya tiga orang penghuni dinyatakan positif sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu. Menurut rencana operasi ini akan terus dilakukan guna menekan tingkat kriminalitas dan peredaran narkotika di kalangan penghuni kos dan tempat kontrakan. Di rumah kos yang bukan suami istri, yang tidak seperti seremah itu, dan tidak juga menyalahkan narkoba, sehingga penghuni terbebas dari rumah dan sebagainya. Dan juga kalau misalnya kami akan melakukan juga gazia masalah minuman beratohol, minuman keras, dan juga tidak.